Intro Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wahid Yusuf, seroti maraknya aksi balap liar di salah satu daerah di Kota Cantik, Palangkaraya, dan mendukung penertiban yang dilakukan pihak kepolisian. Terhadap Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya, yang terus melakukan penertiban terhadap aksi balap liar yang akhir-akhir ini marak terjadi di Jalan Adoni Samad. Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya ini, tindakan yang dilakukan saat lantas polresta terhadap pembalap liar di Jalan Adoni Samad sudah tepat, karena aksi balap liar ini sangat meresahkan masyarakat. Wahid Yusuf menjelaskan, selain meresahkan masyarakat, aksi-aksi tersebut juga dapat merugikan sekelompok remaja yang melakukan balap liar tersebut. Misalnya, apabila terjadi kecelakaan dapat membahayakan nyawa sendiri, bahkan nyawa orang lain yang melintas. Ia juga mengimbau untuk mempersempit aksi-aksi sekelompok anak-anak remaja, melakukan balap liar di Jalan Raya. Alangkah baiknya masyarakat yang mengetahui balapan liar di Jalan Raya segera melapor ke kantor kepolisian terdekat. Orang nomor 2 di DPRD Kota Palangkaraya itu juga mengungkapkan, bagi para remaja yang ingin melakukan aksi balapan, bisa menyalurkan hobinya tersebut ke sirkuit Sabaru yang berada di Kecamatan Sebangau. Sirkuit tersebut dibuat selain untuk menyalurkan hobi penggemar balap motor, juga untuk ajang kejuaraan balap motor. Hanya saja, balapan di sana juga wajib menggunakan alat pelindung atau standar operasional prosedur SOP yang wajib dilaksanakan. Eksistensi sirkuit Sabaru tujuannya agar ada wadah bagi anak muda yang hobi balap motor dapat menyalurkan hobinya di tempat yang sesuai. Kemudian menggunakan alat pelindung seperti baju, helm agar ketika terjadi kecelakaan yang bersangkutan aman dari bahaya, dari benturan, serta lain sebagainya. Penertiban yang dilakukan oleh kepolisian tersebut tentunya disebabkan oleh banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan ulas sekelompok para remaja tersebut. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan. Terima kasih telah menonton!